Lupa, kurang lengkap kalo ga dites pake Erwin ya Shinzo Sasageo, beng Seribu Halo guys, welcome back again with Fast Team Oke, jadi di kesempatan kali ini Kita akan memainkan game Roblox lagi Di game All Star Tower Defense Dan ya, seperti yang kalian tau Kalo game All Star Tower Defense ini Baru aja ada update terbaru Yaitu update map Dan juga update beberapa unit baru ya Dan, di kesempatan kali ini Gue akan men-showcase salah satu unit baru B5 yang menurut gue sangat OP Yaitu Tony Stark kalo di game ini ya Kalo dari animenya itu, kalo ga salah namanya itu Chiod Stark dari anime Bleach ya Dan, kalo sebanyak cincong Kita langsung aja ke gamenya, let's go boy Oke, disini setiap yang gue bilang Kalo gue udah dapet Chiod Stark Aduh bentar, mana ya Ini Chiod Stark ini Disini gue udah level 20 isu ya Tapi level 1 nya juga sebenernya udah OP Cuman gue gergetan aja gitu loh Pengen nge-leveling karakter ini Jadi yaudahlah, kita showcase nya pas dia udah level 20 aja Tapi nanti gue bakalan ngasih tau damage quest level 1 nya berapa juga ya Dan disini gue membawa Almec dan Luffy Sebagai perbandingan nanti ke Chiod Stark ya Karena menurut gue ini Chiod Stark itu versi lebih murah dan lebih OP nya Luffy Gear 4 ya Luffy Gear 4 ya Oke kita langsung aja disini kita ditemenin juga oleh Mamang Mochan dan Mamang Lingga lah ya Kita langsung aja let's go ke story Ini gue masuk, tunggu dulu Kita story apa nih yang enaknya Ini aja lah ya Ini aja lah ya Oh pada pake kart titan semua boy Hahaha Abis kelar Singganshina pada pake ini kart titan semua emang Sama nanti kita Gue pengen nyobain Ini nih ya Ada trail baru juga Yaitu trail nya Doflamingo Yang mana tempatnya di Dressrosa itu lumayan susah sih Gak boong Nanti gue bakalan coba main sampai kelar Kalau udah kelar nanti baru gue bakalan record dan gimana Cangan nyelesainya ya Sumpah itu susah boy Gak boong sih Guset dah ini udah langsung naro aja Zenitsu Oke kita langsung aja Nah ini harga awal buat si Mamang Stark ini deh Cukup murah ya 450 ya Jadi kita bisa langsung naro Gak kayak si apa namanya All Mike Yang meneran 450 Sama si ini ya Luffy Seribu harganya Dan untuk damage awal level 20 itu 41 Ini nanti kalian lihat sendiri lah ya Kalo gak salah tuh Luffy sama All Mike gue tuh levelnya udah lebih gede dibandingkan Ini Tony Stark Child Stark ini Wah ada yang tembus tolong Hehehe Dan untuk SPA nya dia 5 RNG nya 60 Range nya Dan damage nya 41 Dia tuh sebenernya kecil di range nya doang sih Kecil di range Tapi kalo damage sih ini OP sih Dan murah banget nih Gak boong Ini murahnya enggak banget lah boy Sudah ini ada Oh Bukan ya Ada musiknya jangan deh Hehehe Bahaya pak Kopirek Kopirek Oh guys lao di belakang ada Mamang Toga ya Dan untuk upgrade pertamanya yang 450 itu murah juga sih ya Itu termasuk murah Dan nambah range nya Namanya seperti yang gue bilang Kekurangan dia tuh cuma di range ya Tapi Gue sebenernya gak terlalu mempermasalahkan range selama SPA nya kecil sama damage nya gede boy Hmm Kita upgrade lagi langsung Nah damage dia udah 77 nih Upgrade Dia apa ya Linear nya udah 77 boy Dan dia tuh nembak ya Nembak kayak Inian gitu loh Dan dia AOE nya linear ya Yang mana dia AOE Lurus gitu loh Sama kayak Luffy sih sebenernya si AOE nya Oke sejauh ini aman Belum ada yang tembus tembusan mantap Oh ini SPA nya 1 Zenithsutolo Mana nih Oh yes dong next dong next Yes yes Biman sih ini Nah Oke kita upgrade lagi Upgrade Kedua itu Upgrade nya 500 Weng Damage nya udah 136 Boy Range nya sih Yang kecil di range Dia range nya 25 SPA nya tetep 5 ya Nanti kalian Gue bakalan Pake All Mike Sama Luffy Buat ngebandingin ya Dan dia level 20 nih Liat Damage Kado Tapi kado nya gak nge damage Ini cuma naro doang Nge damage gak sih Setau gue Enggak deh Damage Kado Ya Allah itu ada Astaga Astaga Deng Deng Sumpai ini Aruncur Apaan sih Arunker Kok Aruncur Hahaha Gue baru tau nama Arunker Diganti Aruncur Wah coba Aruncur Tembak Woi Mantap jiwa lah Mamang Oke si Nah Si Mocen damage awalnya 48 nih Level 22 ya Gak jauh beda sama Mamang Stark tadi Si Mamang Stark itu damage awal 41 ya Kita coba nanti perbandingin di Damage Ini ya Upgradean akhirnya ya Kita bakalan perbandingin Damage Apa ya Di damage akhir ya Karena ya Yang paling penting sebenernya itu di damage akhir Dan SPA nya menang ya Sini kalo gak salah Nah Soalnya Luffy itu SPA nya 6 Sedangkan SPA nya si Tony Stark Tony Stark Itu Apa namanya Apa namanya Tolong 5 Oh Damage nya udah 255 Tolong Udah ini gak bakal tembus Tolong Astaga Bener bener sih No Upgrade 750 Upgrade keempat nya ini Upgrade keempat 750 harganya boy Dan nambah damage nya 214 Itu banyak banget Gila No Hmm Mamam tuh Damage nya udah 470 boy Gila 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 Upgrade aja cuma 1000 doang Bayangkan boy Damage nya nambah 214 Oh itu sudah OP parah sih Kita lihat Luffy nya Oh Luffy nya belum di upgrade ya Luffy nya si Mocen belum di upgrade Nanti kita taro Almec dulu aja kalo kayak gitu ya Abisnya kita taro Almec buat ngebandingin sama Almec Oh si Mocen taro Luffy Oke Oh Bayangkan boy Upgrade Itu udah kalah boy Sama Mamang Tony Stark ini si upgrade nya Dia cuma kalah di range Sumpah dia kalah di range doang Hmm Udah Damage nya 284 di level 20 Level 20 284 boy Tuh Max upgrade ini ya Max upgrade ya Dan SPA nya 5 Itu udah sangat sangat tidak mengotak ngotak ya Sekarang kita keluarin Almec Untuk perbandingan juga Biar kita tau Almec Luffy dan juga Tony Stark ya Oh upgrade pertama dia 500 Oke Ini gak ngotak sih Gue22 amat Kita perbandingin ya Kali ini kita perbandingin Al Powerful Bukan Almec Al Powerful Upgrade pertama 500 Dan nambah damage 3869 Dan damage awal 516 Nah kan ini 41 Jadi kita kalah di damage awal ya Dan upgrade nya lebih murah Upgrade nya lebih murah Nambah damage nya Nah masih banyak Almec untuk saat ini ya Oke kita coba upgrade dua-duanya Biar renak, biar kita tau dengan jelas Nah Luffy 629 Ini 684 Dan Luffy itu level 22 SPA-nya pun masih kalah boy Ini 625 Tapi dia menang di range Luffy-nya menang di range Mana itu gue bilang OP boy Bayangkan tolong Setaga Oke kita upgrade dulu Dalmagnetnya biar gue teranggap pastinya Luffy, bayangkan Luffy yang udah sesakit itu Masih kalah sama ini Dan ini murahnya gak kebangetan boy Luffy itu Apa sih Pake pertamanya aja seribu loh Untuk nge-plash-nya aja seribu boy Nge-plash pertamanya aja udah seribu Yang mana mahal ya Harga awalnya itu udah mahal Sedangkan ini murah Udah lebih murah Lebih OP Makanya Ini versi lebih OP-nya Dan mungkin ini bisa juga Ground Unitor OP Mungkin gak tau juga sih Gue belum nge-showcase Fujitora Soalnya ya Kita tunggu aja nanti Kalau gue udah dapet Fujitora Kita liat ya No one Upgrade Terakhir ini 1500 boy All Mike Bayangin sama Si Tony Stark yang cuma 1000 doang Upgradenya Gila Gila Gak ngota gak sih Ini parah sih ya Oke kita next wave lagi Biar kita bisa pake si All Mike ini Oke ya sih Nah ya Seperti yang kalian bisa liat All Mike level 30 Masih kalah Sama Mama Tony Stark Dan race-nya pun Ya sama lah Bisa dibilang ya Cuma beda dua Digit Apa sih Cuma beda dua doang Versi lebih OP-nya All Mike Dan juga Si ini ya Damagenya beda jauh banget Gila All Mike sama ini Si Tony Stark ini Damagenya jauhnya kebangetan Boy Jauhnya parah Dan Ini versi lebih murah Wajib dapet sih Ini kalian Tony Stark Atau Ceyot Stark Ini kalian wajib dapet Gak bohong Wajib banget dapet Boy Udah murah OP sangat Tolong Gak ngotak Auto gak ngotak Ya Mana nih Gue udah dapet Ini sih Gue udah Ausnya sih Udah enak sih Dan ini Demainnya tuh Lebih gede dari ini Pikirin Tony dari One Piece Luka Ini dari Blitz Boy Tony Tony chopper aja Dari One Piece Dan ini Dede Mungkin kekurangannya Tuh gak area unit Tapi kalo Dari lo Apa sih Kalo kita perbandingin Damagenya Ini udah setara Apa sih Udah setara Apa namanya Siapa namanya itu Ini ya Ini Siapa ini namanya Nezuko Nezuko-chan Nezuko-chan aja Ini ya Damagenya kalah Boy Padahal Nezuko sebelumnya Damagenya tertinggi Damagenya tertinggi Damagenya tertinggi Damagenya tertinggi Nezuko ya Kalo kita Skip si Likeyagami ya Bagging tinggi Tadi ini Nezuko Level 21 nya 540 Apaan sih Level 20 nya 584 Spunnya pun Beda dikit Cuma beda 1 Udah Udah ini OP Fix Udah OP Udah 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 Di level Nggak ada obat Tony Stark Levelnya udah Di level Tidak ada obat Tolong Udah Di level Kiamat Tony Stark enggak ngotak udah kalian enggak makan ya kalau udah punya tonisak kalian udah hemat uang lebih banyak OP pula udah enggak usah pakai Luffy sama Almec lagi boy pakai tonis tak aja udah sama kalau bisa taruhnya tuh di akhir lain gini ya jadi lurus gitu loh kalau bisa biar lebih efektif gitu kalau di akhir lainnya kayak begini juga sebenarnya enggak ini-ini banget sih masih bisa kena ya Oh sumpah udah 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 sama nanti gue masih belum temui Fujitora nih semoga nanti gue deh kemarin nih nungguin Fujitora Fujitora nggak dapet dan mede gue ini abis 30 spin ya 30 gacha buat dapetin si Tony Stark habis itu gua dapet apa ngegacha 20 kali buat Fujitora nggak dapet kok ajar hati nah ini nanti kalau gue udah dapet Fujitora gue balansokas Fujitora dan nanti kalian tunggu aja trial tiga nya ya trial tiga gua bakalan coba kelarin trial tiga kalau gue kelar trial tiga gua bakalan record dan kita bakal showcase Dovi karena Dovi ini lebih OP dari Mihawk sumpah nanti kalian lihat sendiri aja dah se-OP apa Dovi bayangkan Mihawk yang udah se-OP itu masih ada yang bisa ngalahin entah kenapa karakter-arkter dari anime One Piece yang OP-OP ya bingung gua loh kenapa yang dari One Piece yang OP gitu loh karakter-karakter yang dari One Piece yang OP ya bingung gua kayak si apa namanya ini si Luffy ya cukup OP lah ya tadi ini OP sih emang sih cuman karena ada Tony Stark kayak Stark jadi ada yang lebih OP lagi daripada dari Luffy ya terus Mihawk OP sekarang Dovlamingo OP juga gua nggak paham kenapa OP-OP sama ini ada B5 baru itu Nami Nami Wano Boy yang mana itu katanya dia versi enaknya Bulma mungkin karena kalau Bulma kan dapet duitnya buat kita sendiri ya tapi katanya kalau Lami itu bisa buat satu tim Boy duitnya kalau nggak salah ya nanti gue bakalan coba dapetin dulu deh tapi gue untuk saat ini gue bakalan fokus ke gue dapetin Fujitora dulu Boy gue pengen banget Fujitora sumpah tapi untuk saat ini kesan saya karena kalau nggak salah tuh Fujitora tuh dia ah nggak udah nanti kalian lihat sendiri aja so guys Fujitora kayak gimana kalau gua udah dapet ya doain aja guys gue dapet Fujitora ya semoga ya karena nggak tahu nih gue kayaknya udah gawang lagi deh STD deh oke untuk saat ini nggak bakalan tembus sih nggak bakalan style tembus sih bahkan ya bisa dibilang udah ada Luffy udah ada udah ada Stark udah nggak bakal OP boy eh nggak bakal OP nggak bakal tembus ini mah udah dijamin 1 miliar persen oh iya kita BTW belum coba tes pake Erwin Boy lupa kurang lengkap kalau nggak di tes pake Erwin ya Shinzo Sasageyo beng 1000 nggak ngotak nggak nggak ngotak nggak 1000 boy nah ini STD level 60 nih Luffy nya nih ya makanya dia lebih OP di level 60 1300 dia bayangkan kalau ini udah level 60 atau level Max deh bayangin level Max itu nggak ngotak sih nah ini kita kita berbandingin sama Mochan deh sama-sama 1000 loh tadi tuh udah-udah ini versi lebih murah dan OP nya di fix udah versi nggak ngotak tolong ya nggak ngotaknya ke bangetan sih ini mah BTW efeknya pun keren loh dia loh dia kayak nembak kayak begini tuh udah keren sih sebenernya ini efeknya boy oke kita taruh eh jangan taruh Eren ngapain Stark aja boy kita taruh lagi mamang Starku Starkunya Stark 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 namam udah tembakan tembakan mantap udah ini mah Tidak bisa ini kenapa ya sepada lain sepada ya Astage astage 4 full 2 easy udah ini nggak bakalan hancur boy ini ngapain pada bunyu diri coba aja hahaha pada pake kart titan lagi sama nanti gue pengen nyobain focus story juga tuh gue pengen apa sih namanya penyobain map apa namanya map yang baru itu loh village village ya desa yang mapnya nanasuno taizai karena gue tuh kadang apa sih kurang fokus ke story gitu loh jadi maunya tuh infinite 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 mulu karena infinite tuh buat nyari gem enak banget boy oke udah udah ini ini udah sih tinggal nunggu si Grimjow aja nih nongol lama banget sih si Grimjow ketakutan apa gimana sama si Mocen btw kalo gak salah tuh dia udah ini boy nge-gacha si Tony Stark 3000 diamond aja gak dapet dia 3000 gem hahaha ngedapetin si Tony Stark siapa ini? Ceyot Stark ini dia gak dapet ya berabet dah untungnya gue hoki sih gue 30 gacha 30 gacha berapa tuh guys sekitar 150an ya 150an ya 150an ya oke Shinzo Sasageo udah ini harusnya gak merasa sih lawan Grimjow sih gue pake Sasageo Sasageo oke daunnya masih 20 ribu baru kurang drastis tapi nge-sans saya nge-sans boy nge-sans mati nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kalo gue udah levelin max atau levelin gede wah udah gak ada obat tolong OP nya gak ngotak ya dan yap itulah dia showcase dari Tony Stark dari ASTD unit baru B5 yang menurut gue sangat OP bukan cukup OP lagi sangat OP ya tolong karena menurut kalian ada gak apa sih unit yang lebih OP dari ini kalian coba nanti kalian komentar di bawah aja lah oke makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk tinggal like komentar subscribe dan jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya Lingga dan MoCat and see you next time the next video see ya boy